Pemirsa guna meng-cover kebutuhan rumah sakit di kawasan Jambi Selatan, Palmerah, Jambi Timur, dan sekitarnya. Pemerintah akan kembali membangun satu lagi rumah sakit tipe C di kawasan Jambi Selatan, di mana untuk tahun 2022 ini pembangunan fisik rumah sakit tersebut akan segera direalisasikan dengan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Pemerintah Kota Jambi berencana akan membangun satu lagi rumah sakit tipe C di Kota Jambi, tepatnya di kawasan Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, di mana untuk rencana pembangunan ini telah dianggarkan untuk pelaksanaannya pada tahun 2022 ini. Dijelaskan oleh Momon Sukmana, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi, bahwa estimasi anggaran dalam pembangunan rumah sakit ini yakni kurang lebih di angka 60 hingga 70 miliar rupiah secara bertahap, di mana untuk realisasi pembangunan pada tahun 2022 ini, dirinya menjelaskan dianggarkan sebesar 25 miliar rupiah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan pembangunan rumah sakit tipe C ini, guna meng-cover kebutuhan rumah sakit di wilayah Jambi Selatan, Jambi Timur, Palmerah, dan sekitarnya, di mana pada tahun ini akan direncanakan pembangunan fisik dari rumah sakit tipe C tersebut. Ya, betul. Jadi, kita sekarang sedang menyelesaikan pembangunan di rumah sakit Abraman Syaiti Semerang, itu kan akan masuk menjadi rumah sakit tipe C. Nah, kita berharap rumah sakit Abulman apakah kita naikkan statusnya menjadi tipe BIM. Maka, kita butuh lagi satu rumah sakit tipe C untuk meng-cover wilayah Jambi Selatan, Palmerah, Jambi Timur, dan sekitarnya. Maka, kita tahun ini akan mulai membangun fisiknya untuk rumah sakit tipe C.